Pada di Polda Midrojaya, itu di berapa polis, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Ini disatukan di Polda Midrojaya dan kami konstruksikan daripada pasar yang ada, yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan kegelapan yang dilakukan secara terhadap Polda Midrojaya, pasal 4, apabila dalam proses penyidikan nanti, ternyata ini merupakan mata kerja harian. Dan pada ini, kita akan terapkan pasar yang lain juga, apakah 3, 7, 9, A, B, A, B, dan juga karena ini bukan media sosial, kita juga akan terapkan undang-undang ITE, pasal 28 undang-undang ITE. Oleh caranya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal dan berkesambutan juga tersangka dan kita tahan. Namun, proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesenampungan, nanti larinya emang. Sebagai contoh, rekan-rekan sekalian, kita akan dalemi, karena selama ini kan yang bersambutan ini selalu berkaitan taksi penggunaan perbankan. Nah, kita akan dalemi, karena dari LP yang kita terima, kerugian, total kerugian, itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian, rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara. Dari korban, kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema ponzi, ya, dari preserah ke preserah, dan sebegian antara 200 sampai 800. Namun, setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu, produk yang ditawarkan harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai, apa namanya, bujur lain, akal musrihat, rangkaian perkataan-perkataan korong, sehingga memberikan suatu barang. Kemudian, rekan-rekan sekalian, Oleh karena, dari penyelidikan kami, terhadap keberadaan pesan, kami mendapatkan info dini hari, tadi pagi. Tadi pagi, kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat, dini hari. Kemudian, kami mendapatkan informasi juga, yang bersangkutan ini sudah hal yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh polisi. Oleh karena, tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini, kenapa kok tidak bawa polan dengan sebagainya. Kami dihadapkan pada situasi, di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan, maka akan kabur lagi. Karena yang bersangkutan, maksudnya adalah menyewa apartemen melalui FD&B. pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, makanya susah ditangkap itu. Cukup licin. Dihadapkan pada situasi seperti itu, maka penyelidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresif. Ya salah satu ajas ini adalah ajas berzakrik, ajas keperluan, dan berumatik, ajas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan, apabila diskresif ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Oleh caranya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan, diberiksa oleh security, kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini, kemudian juga tidak melakukan pergeladaan badan, kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgo pada saat membawa kemarin. Bukan sesuatu keistimewaan, bukan. Nanti justru kita borgo, terjadinya, wah ini kok polisi laki-laki kok, membobol kesangkat perempuan, salah lagi kita. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi diskresi dengan ajas keperluan, not discipling, dan ada setuju agrolimatik di sini. Kalau tidak dilakukan segera penangkapan, akan kabur lagi. Kita sudah kejar ini, apa namanya, kurang lebih sebulan, untuk mencari tersangka dua orang. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita akan dalami lagi, baik konfliksi pasal, maupun modus-modus yang lain, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal, bahwa kesangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbangunan. Oleh karena kita akan berkonsumsi ini, berkonsumsi dengan TKTK, dan lain sebagainya, mencari korban-korban yang lainnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk konfliksi pasalnya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ini yang pertama adalah pasal 3.8, atau pasal 3.2.8, yang titik gelap, nanti akan dikontokkan dengan pasal 4.2.8, karena ini memang perbuatan berlanjut, jadi hubungannya ditambah 4.3 lagi, ini yang namanya, perbisit handling. Jadi perbuatan berlanjut, atau hasil pemeriksaan itu, kita nanti apakah ini merupakan suatu kebiasaan mata penjarian yang bersantutan dengan cara melakukan pembelian barang, dengan tidak membayar, dan sebagainya. Ada pemeriksaan yang lainnya, dan juga kita kenakan pasal ITE, karena pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial. dengan anjaman 6 tahun terjadi. Kita akan lihat nanti, sekali lagi ini sifatnya berkesenambungan, akan berkembang dari hasil penyidikan tadi nanti. Ini salah garis besar yang perlu kami sampaikan, jadi alhamdulillah, hari pagi, hari hari, kita bisa melakukan penanggapan di apakah peninggung tahun, di dalam-d dalam, dan kita bisa ungkap secara garis besar, sindikasi dari mereka, apakah ada keterlibatan tersangka-tersangka yang lain, namun masih dari Komisian Sementara ya, mereka, tersangka ini menyebutkan keterlibatan atas nama Gita dan Akbar, katanya ini petugas daripada gudang, hirmpun, sehingga bisa memperoleh harga yang lebih murah. Setelah kita periksa, ternyata itu, sementara ini. Saya kira demikian, penjelasan.